Nah sahabat jika sudah disetting seperti ini maka secara otomatis router wifi tenda kamu tidak akan lag lagi atau lemot lagi ya guys ya Dan ping di router tenda kamu akan stabil Halo guys selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara setting wifi router tenda agar tidak lemot Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang berkabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara setting router wifi tenda agar tidak lag atau lemot Baik sahabat untuk cara setting router tenda agar tidak lag atau lemot Untuk hal pertama kita masuk ke menu atau stop router tendanya guys ya Dan disini kita harus login dulu guys Baik sahabat jika sudah login ke router tendanya untuk hal selanjutnya kita pergi ke menu wireless setting Sudah masuk ke menu wireless setting kemudian kita scroll ke bawah dan kita setting di bagian wireless parameter Nah di settingan di wireless parameter ini ada 3 bagian atau 3 opsi ya guys ya Yang pertama network option kita pilih yang 11 B garis miring G garis miring N Kemudian untuk wireless channelnya kita pilih yang channel 11 ya guys ya Kemudian untuk langgan selanjutnya kita pilih channel width Kita pilih yang 40 MHz Kemudian kita tekan ok untuk menyimpan ya guys ya Bagi sahabat jika sudah disetting seperti ini Kemudian kita disini masuk lagi ke menu administration Nah di menu administration ini kita scroll ke bawah ya guys ya Kemudian kita setting di bagian zona waktu ya guys ya Kita pilih disini Bangkok atau Jakarta atau Indonesia ya guys ya Sesuai negara kalian masing-masing Kemudian jika sudah disetting theme zone ya Kemudian kita tekan ok saja untuk menyimpan pengaturannya guys Nah sahabat jika sudah disetting seperti ini Maka secara otomatis router wavy tenda kamu tidak akan lag lagi Atau lemot lagi ya guys ya Dan ping di router tenda kamu akan stabil Nah sahabat itu dia cara setting router wavy tenda Agar tidak lag atau lemot versi channel tutorial official Nah bagi kamu yang berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan Mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton di video video